Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita ketemu lagi di Hasan Aja Channel Baik Bapak Ibu semua, disini saya akan memberikan tutorial Apa saja sih rumus-rumus di Excel yang sering kita gunakan Untuk membuat laporan data nilai siswa Ya diantaranya yang sering kita gunakan rumusnya adalah Sum, Max, Min, Average, dan If Gimana fungsi Sum disini? Fungsinya adalah untuk menjumlahkan nilai Kemudian Max untuk mencari nilai yang tertinggi Dan Min adalah untuk mencari nilai terendah atau terkecil Average untuk mencari nilai rata-ratanya Dan fungsi If disini untuk mencari perbandingan Ya siswa yang misalkan yang lulus atau yang belum lulus Atau tuntas dan remedial Oke baik Bapak Ibu Ya lima rumus disini yang sering kita gunakan Saya akan praktekan pada tabel nilai di sheet 2 berikut ini Nah misal datanya seperti ini ya Bapak Ibu Ada kolom nama siswa dan kolom nilainya misalkan Saya akan merata-ratakan nilai ulangan harian ke 1, 2, 3, dan 4 Nah disini Bapak Ibu gunakan ya rumusnya Pada kolom nilai rata-rata menggunakan rumus ya average tadi Caranya Saya hapus dulu ya Bapak Ibu Baik ini juga saya hapus dulu Caranya Bapak Ibu letakkan pointernya disini Kemudian Jahulukan dengan tanda sama dengan Kemudian tulis Boleh diketik ya boleh diklik Ini sudah ada rumusnya saya ketik aja ya Average Buka kurung Bapak Ibu Klik pointernya disini Dari nilai ulangan harian ke 1, 2, sampai ke 3 Lalu enter Maka diperoleh dari 4 Nilai ulangan harian disini adalah 52 Untuk siswa A Silakan hasilnya Atau rumus ini bisa di copy ke bawah Tarik ini atau menggunakan copy paste Ya ini ditarik kesini Bapak Ibu Tarik atau bisa juga copy Lalu ini paste Sama saja hasilnya Oke kemudian Nah yang lainnya Yang lainnya rumus max Ya atau sum Min Nah disini misalkan saya akan cari Nilai tertingginya Tadi kan max ya Bapak Ibu Mencari nilai maksimum Disini Untuk ulangan harian 1, 2, 3, 4 Siapa saja Atau misalkan Bapak Ibu Mencari nilai rata-ratanya siapa yang tertinggi Ya disini ada satu kolom saja saya bikin Sama dengan max Buka kurung Nah ini Bapak Ibu block dari Siswa pertama sampai Terakhir ya Bapak Ibu Lalu di enter Maka diperoleh nilai tertinggi dari rata-rata tersebut Adalah 97 Ya kemudian Ini saya letakkan disini aja ya Bapak Ibu biar Deketan Ya untuk nilai terkecil Min Ya Bapak Ibu Sama dengan Sama disini min Buka kurung Block datanya dari atas sampai ke bawah Lalu enter Maka diperoleh nilai terkecilnya Adalah 52 Kemudian jika Bapak Ibu Tadi ingin menjumlahkan nilai keseluruhan Sum Ya Bapak Ibu saya rapikan Maka rumusnya adalah sama dengan Sum Buka kurung Block dari data Siswa pertama sampai siswa terakhir Disini diurutan nomor 12 Ya Bapak Ibu disini Di nomor Urut 12 Kalau Bapak Ibu nilai Jumlah siswanya 40 Ya silahkan ditarik sampai Siswa terakhir Kalau sudah seperti ini Dienter Maka diperoleh nilai total Dari nilai rata-rata tersebut Adalah 895 Ya Bapak Ibu Atau misalkan mau ditotalkan Dan nilai totalnya sesuai dengan siswanya Ya sudah Bapak Ibu letakkan disini sama dengan Sum Buka kurung Block ini datanya dari Ulangan harian 1, 2, 3 Ini berdasarkan nama ya Nama siswa Lalu enter Maka Untuk siswa A Total nilainya adalah 206 Ya Bapak Ibu Oke baik Kemudian kolom keterangan Tadi Untuk rumus IF Ya Disini saya akan cari Keterangannya siapa yang tuntas Siapa yang remedial Maka Rumusnya adalah sama dengan IF Buka kurung Ya Bapak Ibu ambil Datanya dari nilai rata-rata disini Setelah Sudah diberikan rumusnya ya Disini Nilai rata-ratanya masukkan Ketentuannya yang pertama apa Jika lebih besar Atau sama dengan KKMnya misalkan Bapak Ibu 75 Koma Ya Misalnya koma Atau titik komanya Dilihat dari komputer Bapak Ibu Masing-masing Disini ya Lihat Di notifnya Kebetulan di komputer saya Pakainya koma Hanya disini Sebagai pemisahnya Adalah koma Jika Bapak Ibu Komputernya menggunakan Titik koma Silahkan lakukan Titik koma Pemisahnya Oke setelah Lebih besar Sama dengan 75 Lalu Ya Bapak Ibu Buat keterangannya apa Disini Ya misalkan Jika di atas Atau sama dengan 75 Adalah Tuntas Kasih kutip ya Bapak Ibu Karena huruf Disini Pemisahnya Kasih koma lagi Kemudian yang Logika dari Kurang Kurang dari 75 Adalah Remedial Atau belum tuntas Oke Lalu Enter Nah Diperoleh Siswa A 52 Ya jelas Ya akan remedial Lalu Di klik Copy Ke bawah Rumusnya Atau copy Paste Manual Ya Bapak Ibu Copy Ini klik copy Sama seperti tadi Log Klik paste Sama saja Maka diperoleh Disini ketahuan Ya siapa yang remed Siapa yang tuntas Oke Kemudian Bapak Ibu Rumus berikutnya Yang sering kita gunakan Ya ini belum ya Bapak Ibu KON IF Nah ini KON IF Di situ Ini saya akan Mencari Berapa sih Jumlah siswa yang Remedial Atau yang tuntas Maka berikan Disini Sama dengan KON IF Buka Kurung Datanya Ambil dari sini Bapak Ibu Dari siswa pertama Siswa A Sampai siswa terakhir Siswa L Ya kemudian KOMA Kita mau cari apa Yang tuntasnya Tuntas Oke Kurung tutup Nah disini Ketahuan nih Yang tuntasnya Adalah Lima Ya misalkan disini Disampingnya Bapak Ibu Kasih keterangan aja Tuntas Ya ini Tuntas Tuntasnya Berjumlah Satu kelas ini Lima Siswa Yang remedialnya Gimana Sama dengan KON T Buka Kurung Block Dari siswa pertama Sampai siswa terakhir Kasih Pemisah KOMA Lagi Lalu Tanda Kutip 2 Yang remedial Keterangannya Kriteriannya Kemudian Kurung Tutup Enter Nah Untuk siswa Yang remedial Disini Diketahui Adalah 7 siswa Oke ya Bapak Ibu Itu tadi Rumus-rumus Yang sering Kita gunakan Untuk membuat Rekap Daftar Nilai Ulangan Harian Atau Tugas Siswa Oke Semoga Video ini Bermanfaat Sampai ketemu lagi Di video tutorial Saya selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih